Intro Sahabat Zulu Kristiani Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam program Persembahan para Penyuluh Agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Kelaten Hari ini kita akan membahas tentang pencitraan Sebuah kata yang tentu kita semua pernah mendengar Banyak orang melakukan pencitraan Misalnya para politisi dengan berbagai kegiatan politik Dan aksi-aksi sosial yang dilakukan menjelang pemilihan umum Bilkada atau Bilkades Kita juga sering mendengar atau melihat Bahwa ada para figur publik Atau publik figur yang melakukan pencitraan Melalui berbagai media massa atau media sosialnya Tentu pencitraan ini tidak hanya terbatas dilakukan oleh mereka Para politisi, pejabat, atau figur publik Tetapi juga dapat kita temui mungkin sehari-hari Misalnya di tempat kerja Ada orang yang ingin Dilihat sebagai sosok yang baik Oleh rekan sekerja atau oleh atasan Jadi pencitraan memang sesuatu hal yang Dapat dilakukan oleh siapa saja Bahkan sebetulnya setiap orang Butuh pencitraan Supaya dapat dikenal baik oleh lingkungan sekitarnya Tetapi sayangnya Pencitraan akhirnya lebih sering Dikonotasikan secara negatif Lantaran Orang yang melakukan pencitraan Tidak dengan sungguh-sungguh menampilkan citra diri yang sesungguhnya Jadi hanya berpura-pura Supaya kelihatan baik Sahabat seluruh Kristiani Di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengingatkan Agar kita tidak melakukan pencitraan yang palsu Agar kita tidak melakukan tindakan yang hipokrit Misalnya pada kitab Matius Saat berkutbah di bukit Tuhan Yesus memberi nasihat Agar para murid saat berdoa Bersedekah Berpuasa Dan melakukan berbagai perbuatan atau hal-hal yang baik Tidak dilakukan dengan tujuan agar dilihat orang Karena jika demikian Maka itulah pencitraan Yang berkonotasi negatif Dilakukan hanya agar mendapat pengakuan dari orang-orang di sekitar Bahwa kita adalah orang yang baik Lalu dalam 1 Samuel kita juga mengingat Bagaimana Daud itu menjadi seorang Raja Israel Dipilih oleh Tuhan Allah sendiri Bukan karena tampilan luar Bukan karena pencitraan yang dilihat oleh manusia Daud dipilih oleh karena dia memiliki hati yang setia Mencerminkan karakter yang penuh dengan kasih Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Allah Dipilih oleh Tuhan Allah Menjadi seorang Raja Meskipun orang-orang di sekitarnya melihat Daud Hanya sebagai seorang gembala Yang tidak menonjol di mata manusia yang lainnya Tetapi Tuhan melihat hati Melihat karakternya yang rendah hati Dan mau setia kepadanya Hal-hal ini mengingatkan kepada kita Bahwa sebagai orang percaya Tuhan memperhatikan hati kita Bukan hanya penampilan luar Oleh karena itu Pencitraan seharusnya berasal dari hati yang tulus Dan setia kepada Allah Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah Tanpa mencari pengakuan manusia Maka dengan sendirinya citra kita Akan terpancar Sebagai orang percaya kita dipanggil Untuk mencitrakan Kristus itu Di dalam hidup kita Pasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma Di dalam Roma 12 ayat yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Melalui nasihat Rasul Paulus ini Kita belajar bahwa hidup dengan tulus Dan setia kepadanya sehari-hari Akan membuat orang lain melihat kasih Kristus Kesetiaan Kristus melalui tindakan Dan kata-kata kita Sahabat Sulu Kristiani Pencitraan Yang sesuai dengan kehendak Allah Adalah yang mencerminkan karakter Kristus Hidup dalam cinta kasih Kebenaran Dan kerendahan hati Jika kita melakukan pencitraan Dengan maksud baik dan tulus Bukan untuk tujuan pengakuan manusia Bukan untuk menyombongkan diri Maka dengan demikian kita akan menjadi terang dunia Memenuhi panggilan kita Sebagai orang yang sudah dikasih Oleh Kristus Dan karena itu Kita akan berbuah Bagi kemuliaan Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Untuk kesempatan saat ini Kami boleh belajar tentang pencitraan Tolong dan mampukan kami Supaya saat kami berbicara Maupun saat kami bertindak Maka kami boleh mencitrakan Kasih kebenaran Dan kerendahan hati Dari Sang Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai disini Suluh Kristiani edisi Hari ini Kiranya kita semua Boleh menjadi saksi Yang mencitrakan Kristus Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih